Assalamualaikum Wr Wb Salam semangat para sahabat-sahabat tani ku semua Dimanapun berada Berjumpa lagi ya bersama channel belajar organik Nah dalam kesempatan video kali ini Seperti pada judul di video ini Saya akan membagikan cara untuk membuat pupuk NPK organik ya Para sahabat tani semua Karena untuk perawatan tanaman cabai Saya kira sudah banyak ilmu yang saya bagikan Walaupun belum semua ya Alhamdulillah tanaman cabainya sudah mulai bagus Berbuah lebat ya Pertumbuhannya bisa maksimal Dan ini di video kali ini Saya akan membagikan cara pembuatan pupuk NPK organik ya Dengan bahan yang sederhana Jadi bahannya adalah Sisa tanaman kacang panjang ini Yang sudah habis masa produksinya Ini akan saya jadikan pupuk NPK organik ya Para sahabat tani semua Karena daripada dibuang sia-sia Ini lebih baik saya manfaatkan Saya buat sebagai pupuk Dan ilmunya ini akan langsung saya bagikan kepada para sahabat tani semua Jadi bahannya Saya menggunakan kacang panjang ini Dan juga nanti akan saya tambahkan bahan lain Untuk melengkapi kandungan NPK nya ya Para sahabat tani semua Nah dan rencananya ini akan saya buat Untuk pemupukan tanaman saya yang berikutnya Nah ini kemarin bekas lahan mentimun Ini rencananya insya Allah akan saya tanami Tanaman buncis ya Mohon doanya mudah-mudahan Tanaman buncisnya bisa Subur ya Para sahabat tani semua Dan kali ini saya akan melakukan pembuatan pupuk NPK Makanya para sahabat tani semua yang ingin mendapatkan ilmu Cara membuat pupuk NPK organik Dengan bahan yang sederhana Dan ini kita hanya memerlukan modal 5.000 rupiah saja ya Kita bisa membuat NPK sebanyak 20 liter ya Jadi NPK cair ini bentuknya para sahabat-sahabat semua Nah oke Jadi tanpa berlama-lama Langsung saja Sahabat tani semua simak Dan jangan lupa Sambil menyiap videonya Untuk menekan tombol like ya Yang sebanyak-banyaknya Tombol jempol Tombol like Yang sebanyak-banyaknya Kemudian Bagi yang belum subscribe Silahkan sahabat tani semua subscribe Untuk terus mendapatkan upgrade terbaru Dari ilmu yang channel Baca Organik Bagikan ya Kemudian aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar mendapatkan notifikasi Ataupun peringatan ketika sahabat Ketika belajar organik membagikan ilmu terbaru Kemudian agar ilmunya lebih bermanfaat Untuk sahabat tani yang lain Silahkan sahabat tani semua untuk share videonya Melalui media sosial Ataupun saling sharing Dan juga saling mengobrol ya Kemudian jangan lupa Jika ada pertanyaan Ataupun kritik dan juga saran Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya Para sahabat tani semua Oke mari ikuti cara-caranya Nah oke langsung saja Untuk tahap awal Kita siapkan dulu bahan-bahannya ya Jadi yang pertama kita siapkan Tanaman kacang panjang yang sudah habis masa produksinya Kita ambil semua bagian ya Baik itu akar, batang, daun, dan juga sisa-sisa buahnya Jadi biasanya tanaman itu menyimpan nutrisi itu Biasanya di bagian akar, batang, daun, dan juga buah ya Makanya kita ambil semuanya Tanpa terkecuali Kita ambil kemudian Kita kumpulkan Nah ini sudah terkumpul ya Untuk Tanaman kacangnya Sebagai bahan pembuatan pupuk NPK ya Ini yang saya ambil semua bagian ya Baik itu akar Buah dan juga batang serta daunnya Jadi semua kandungan yang terdapat di dalam kacang ini Terutama NPKnya ini bisa kita ambil ya Padahal di dalam kacang panjang ini Masih banyak lagi kandungan lain Seperti protein yang sangat tinggi ya Para sahabat semua Ini nanti kita bisa dapatkan Ketika kita lakukan fermentasi Untuk membuat pupuk ya Jadi ini sudah terkumpul Kemudian kita selanjutnya Kita siapkan bahan lain sebagai tambahan Untuk melengkapi nutrisi Agar supaya menjadi pupuk yang berkualitas baik ya Jadi yang selanjutnya Yaitu kita siapkan Susu kental manis Disini saya memakai produk Indomil Sebanyak 2 saset ya Jadi untuk pembuatan 20 liter NPK cair Kita memerlukan 2 saset Susu kental manis ya Dimana kandungan susu kental manis ini Juga sangat banyak sekali Terutama mengandung vitamin-vitamin Kemudian kalium Ada juga kalsiumnya ya Fosfornya ini juga ada Bahkan fosfornya ini cukup banyak Sebanyak 10 persen ya Kemudian juga mengandung zinc Sebanyak 15 persen Dan masih banyak lagi kandungan yang lainnya Tentunya ini untuk melengkapi Fosfor dan juga kalium ya Ketika kita membuat pupuk NPK Nah kemudian untuk yang selanjutnya Yaitu Kentang ya Para sahabat semua Dimana kentang ini Selain mengandung karbohidrat yang tinggi Juga mengandung kalium yang tinggi Nah ini akan Melengkapi Semua nutrisi yang kita butuhkan Untuk membuat pupuk NPK ya Nah Jadi Cukup menggunakan bahan-bahan ini saja Kita bisa membuat pupuk NPK Sebanyak 20 liter ya Dan ini modalnya kita hanya Memperlukan uang Sebanyak 5 ribu Untuk membeli Susu dan juga kentangnya ini ya Para sahabat semua Dan kemudian untuk Dekomposernya Ataupun Bahan Peleburnya Saya tidak menggunakan EM4 Ataupun Dekomposernya yang lain Jadi saya disini sudah memiliki Dekomposernya sebanyak 1000 liter ya Nah ini kemarin sudah saya bagikan juga Videonya Cara membuat Pupuk ini ya Jadi Pupuk ini bisa dipanen dalam bentuk padat Dan juga cair Nah untuk Pupuk cairnya ini bisa kita jadikan juga Sebagai dekomposer ya Para sahabat semua Dan ini bahannya Sangat lengkap sekali Ada sisa-sisa sayur Sisa nasi Koe kambing Koe ayam ini saya masukkan semua Dan ini ketika saya mau Melakukan fermentasi Saya tidak perlu lagi untuk membuat Dekomposer ya Cukup menggunakan air dari Pupuk ini Itu Bisa kita jadikan sebagai Dekomposer ya Para sahabat ini semua Jadi Airnya cukup kita ambil dari Kran yang ada di bawah ini ya Kita ambil secukupnya Karena ini saya akan membuat Sebanyak 20 liter Makanya akan saya ambil Sebanyak 5 liter ya Para sahabat semua Nah ini Semua bahan lengkapnya Sudah terkumpul ya Seperti dekomposer Akar tanaman kacang Buah tanaman kacang Batang serta daunnya Kemudian ada susu Dan juga Kentangnya ya Kemudian Oh iya Untuk sahabat tani yang Belum Melihat Cara pembuatan Dekomposernya ini Sahabat tani bisa Mengeklik link Yang ada di Pocok video ini ya Nah di link Pocok video Sahabat tani Bisa melihat Cara Membuat Dekomposernya ini Itu Saya sudah bagikan Tutu era lengkapnya Apa saja bahannya Seperti EM4 Ada juga Asam humat Dan juga Bahan-bahan lain ya Seperti molase Nah oke Kemudian setelah Semua bahannya terkumpul Selanjutnya kita Menuju ke Cara pembuatan ya Jadi Untuk cara pembuatan Yang pertama-tama Kita haluskan dulu Bahan-bahan yang besar ya Seperti Akar kacang Buah kacang Kemudian batang serta daunnya Kita cacah Kita haluskan Agar supaya nanti Bisa padat ya Ketika kita masukkan Kedalam wadahnya Kemudian Agar supaya cepat Terlarut dan terurai Nah kemudian Untuk waktu Fermentasi Itu Tiga minggu ya Jadi cukup lama sekali Makanya Ketika kita Awal mempersiapkan lahan Itu Pupuk ini harus Segera kita buat Agar supaya ketika Tanaman sudah Membutuhkan Pupuk Itu sudah jadi ya Jadi tiga minggu minimal Kemudian semakin lama Semakin bagus ya Para sahabat-sahabat semua Jadi Yang pertama Kita haluskan dulu Semua bahan-bahannya Dengan cara Dicacah Nah ini Sudah kita haluskan semua ya Bahan-bahannya Baik itu Akar kacang Buah kacang Daun Serta batang Kemudian Kentangnya juga ini Sudah kita haluskan Sudah kita cacah Selanjutnya kita Proses pencampuran ya Ataupun Pengemasan Untuk Selanjutnya kita lakukan Proses fermentasi ya Para sahabat semua Jadi Setelah kita haluskan semua Selanjutnya kita Masukkan bahan-bahannya Nah yang pertama Kita masukkan kentang dulu ya Para sahabat ini semua Kedalam ember Nah kapasitas ember ini Mampu menampung 20 liter Jadi kita masukkan semua Bahan-bahannya ya Nah setelah bahannya kita masukkan Kedalam ember penampung Kemudian Kita siapkan Dekomposernya Nah kemudian Untuk Susunya ini Kita larutkan dulu ya Kedalam air Nah jadi Susunya Membutuhkan Dua saset ya Kita larutkan dulu Kedalam air Seperti ini Diaduk Sampai Susunya ini Terlarut ya Nah kemudian Setelah terlarut Kemudian Untuk Dekomposernya Yang kita ambil tadi Dari penampung Besar Itu Kita masukkan juga Kedalam ember ya Kita masukkan Kedalam ember Yang sudah berisi Susu tadi Nah setelah Kita masukkan Dekomposernya Kemudian Selanjutnya Kita Masukkan lagi Kedalam Ember penampungnya Kita masukkan Setelah itu Kalau kira-kira Airnya kurang penuh Kita tambahin Pakai air biasa ya Para sahabat ini semua Kita tambah Menggunakan air biasa Setelah itu Kemudian kita tutup Menggunakan plastik Dan diikat dengan rapat ya Para sahabat ini semua Kemudian Selanjutnya Kita Taruh Di tempat yang teduh Untuk kita Lakukan fermentasi Nah oke Para sahabat-sahabatku semua Jadi Proses dari awal Pembuatan pupuk NPK Organik Dengan bahan Sisa tanaman kacang ya Daripada kita buang Lebih baik kita manfaatkan Menjadi pupuk NPK ya Jadi cukup bermodal 5.000 rupiah saja Kita bisa membuat Ataupun mendapatkan NPK Cair sebanyak 20 liter Ya Para sahabat ini semua Jadi semoga video ini Dari awal sampai akhir Bisa sahabat ini semua Pahami Tapi saya yakin Sahabat-sahabat ini semua Bisa paham Asalkan menyimak Dari awal sampai akhir Tanpa di skip ya Jadi Demikian tadi ya Prosesnya Dari awal sampai akhir Pembuatan pupuk NPK Pembuatan pupuk NPK Dari penyiapan Bahan Kemudian Komposernya apa Kemudian Biayanya berapa Kemudian Waktu fermentasinya berapa Itu sudah saya jelaskan Secara detail Semoga bisa Sahabat ini semua Pahami Dan semoga Ilmunya Bisa bermanfaat Untuk para sahabat ini semua Agar supaya Daripada kita buang Sisa-sisa tanaman kita Lebih baik kita Buat menjadi pupuk Yang lebih bermanfaat Untuk tanaman kita Yang berikutnya ya Para sahabat ini semua Oke Semoga video ini Dan juga ilmunya Bisa bermanfaat Untuk para sahabat ini semua Jangan lupa Untuk terus mendukung Serta mendoakan Channel Bacar Organik Dengan cara yang gratis Cukup menekan tombol like Subscribe Komentar Kemudian Bagikan videonya Agar lebih bermanfaat Dan juga Jangan lupa Untuk terus mendoakan ya Agar supaya kita bisa Saling Bersilaturah Bisa saling Menyapa Walaupun hanya Melalui video Dan juga komentar Semoga ini bisa menjadi Ajang silaturahmi kita Dalam berbagi ilmu Dalam dunia pertanian Oke Saya Airi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!